Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah rumah yang dijadikan warung makan beserta tempat penyimpanan barang bekas di Jalan Raya Cikini, Raya Menteng, Jakarta Pusat, Jumat Malam Ludes terbakar. Besarnya kobaran api bahkan menyambar ke sebuah gedung perkantoran yang berada persis di sebelahnya. Kebakaran hebat belanda sebuah rumah yang dijadikan kudang barang bekas serta tempat usaha warung makan di Jalan Cikini, Raya Menteng, Jakarta Pusat, Jumat Malam. Banyak barang yang mudah terbakar ditambah diupuan angin kencang membuat amukan si jaku merah semakin mencari. Bahkan api dengan cepat menyambar ke dinding sebuah gedung perkantoran yang berada di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi langsung berupaya melokalisir agar kebakaran tidak semakin meluas. Peruntung api cepat dipadamkan sebelum menyambar ke bangunan dalam gedung, meski panas api membuat beberapa kaca di lantai dua gedung pecah. Diduga api berasal dari hubungan penek arus listrik di dalam rumah yang percikannya menyambar material bangunan. Bisa dikejadian awal gimana sih? Ada suara bunyi dua-dua album terus gak ada pendinya, itu nyala apinya. Itu rumahnya ada orangnya? Aku gak ada orangnya, orangnya gak berkeluar, gak ada orang kosong. Nah ini terdampak Pak, jadi api panas yang ke atas itu mencahin kaca, kaca gedung GMK apa ini? Ini di lantai dua yang terdampak gini. Akhirnya dari pihak gedung juga memadamkan gedung pribadi. Saya sempat ke lantai dua tadi. Terdampak asap, kami sarankan dari pengelola gedung, untuk membuka jendai-jendai yang ada supaya ada ventilasi udara yang bisa keluar, yang di asuk di dalam. Baik, ini akibat apa sih Pak? Konsleting Pak. Di ruang belakang Pak? Dari ruang belakang, betul. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, namun kerugian yang didelita korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selama proses pemadaman ruas jalan raya Cikini menuju jalan pegangsaan terpaksa ditutup sementara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ayus melaporkan.